Halo, welcome to Olah Talk bersama saya, Dara Tegar. Nah, di episode Perdana ini, kita kedatangan tamu istimewa nih. Di samping saya ada Pak Cecew. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak sebelumnya sudah hadir di Olah Karsa Web ini. For that information nih teman-teman, Pak Cecew ini adalah Senior Manager di Desa Berdaya Foundation. Nah, sekarang kesibukannya apa nih Pak? Kalau kesibukannya sih, nggak jauh dari ini ya. Tadi sudah disampaikan kalau Senior Manager di Desa Berdaya Foundation ya, nggak jauh dari aktivitas pemberdayaan dan pemberdayakan desa. Iya Pak, mungkin sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, pada perasaan nih Desa Berdaya Foundation itu sebenarnya apa gitu? Mungkin Bapak bisa jelasin nih Desa Berdaya Foundation itu. Ini ya, kalau berbicara terkait Desa Berdaya Foundation, memang kita nggak lepas dari rumah zakat ya. Jadi, berawal dari tahun 2016 atau 2017 ya, 2016 itu di rumah zakat ada yang namanya ICD ya, Integrated Community Development Management ya, Departemen di rumah zakat yang khusus ataupun fokusnya itu memberdayakan atau kan fungsi dari rumah zakat sendiri itu menghimpun, memanage, sama memberdayakan. memberdayakan, nah disitu ada Departemen namanya Integrated Community Development, nah disitu jadi Departemen khusus, terus makin kesini kita makin ada ini ya, menemukan fokus gitu, Nah, sekitar tahun 2017 itu muncullah entitas baru yang kelahirannya dari ICD Management, kita namakan Desa Berdaya Foundation. Nah, itu sejarah dari Desa Berdaya Foundation. Nah, fokusnya apa ya? Nah, fokusnya pemberdayaan yang terintegrasi baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan kebencanaan dan kemurdaan di Desa Berdaya. Berarti bergeraknya di bidang pemberdayaan gitu ya? Iya, yang baru. Tadi ada di bidang pendidikan, terus ekonomi, infrastruktur juga, Nah, program-programnya apa aja nih Pak di Desa Berdaya itu? Secara program sih, sebenarnya tadi core-nya ya, core-nya ya ketika pemberdayaan di bidang ekonomi, nah di pemberdayaan ekonomi pun kita ada turunannya gitu, yang pertama itu ada kita namakan personal development, ataupun ini, kalau orang luar itu mengalami pemberdayaan UMKM, pemberdayaan UMKM ya, usaha, mikro, kecil, dan menengah. Tapi kita tambahin padat karya, maksudnya gini, selain membina UMKM-nya itu sendiri, kita harapkan dalam UMKM itu banyak, dalam business processnya UMKM itu banyak melibatkan main power lain gitu, misalkan di produksinya UMKM tersebut melibatkan tetangganya untuk proses produksi, ataupun ketika nanti distribusi ya, itu melibatkan gojek ataupun ojek manual untuk distribusinya, nah itu di personal development, yang sifatnya memang pemberdayaan secara personal ke masing-masing UMKM. Nah, juga ada yang komdetnya ya, itu kita membentuk, menginisiasi social enterprise ya, social enterprise yang kita namain BUMAS, Badan Usaha Milik Masyarakat, di mana beberapa orang berkumpul, membuat ide usaha untuk berdasarkan potensi atau masalah yang di situ, nah, terus mereka kita trigger ya, kita support dengan permodalan, nah, akhirnya Rambung itu usaha bersama gitu, namanya kita BUMAS ya, untuk ini ya, inspirasinya ya, memang dari BUMDES gitu, itu kalau di ekonomi gitu, kalau di pendidikan kita banyak sih, ada rumah belajar, rumah belajar itu, kalau orang BUMB, biasanya kaunya bimbel gitu ya, tapi bimbel yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri, nanti melibatkan relawan-relawan, misalkan di desa itu, ada mahasiswa, nah, itu mereka menjadi tenaga relawan untuk mengajarnya, itu rumah belajar, ada rumah Quran, nah, itu mirip TPK lah, kalau ada umumnya, terus rumah baca, ini mirip Purpus Desk, terus yang terakhir itu, rumah P2M, rumah pengembangan potensi masyarakat, atau lebih simpelnya, semacam fokasi gitu, itu di pendidikan, kalau di kesehatan kita ada ramah lansia, ada bebas stunting ya, desa bebas stunting, sama STBN, sanitasi berbasis masyarakat, sama kebun gizi, nah, untuk kebencanaan, kepemudaan, kita ada desa tangguh bencana, dan yang melibatkan banyak pemuda, terus kalau lingkungan, ada banyak sih, ada pengejauan, mangrove, terus, ya sesuai, nanti kita sesuaikan dengan, permasalahan sama potensi desa, berarti banyak juga yang terlibat, dari desa itu sendiri gitu ya Pak ya, oh banyak sekali, banyak sekali, jadi kita itu, di desa berdaya itu, kita juga mempunyai ya, desa berdaya foundation itu, juga menelurkan gerakan desa berdaya, maksudnya gerakan desa, saya juga salah satu founder-nya ya, co-founder-nya dari gerakan desa berdaya, gerakan desa berdaya itu gini, kita ingin melibatkan banyak ini ya, banyak elemen ya, banyak elemen masyarakat ya, untuk, ayo kita memperdayakan desa gitu, jadi, masalah desa itu bukan, hanya domainnya government, tapi juga domainnya para peng, bisnis ya, atau pengusaha, domainnya dari media, domainnya dari akademisi, makanya kita bikin gerakan desa berdaya, agar semakin banyak, orang yang mau gitu ya, mau nge dulu, terus mau nyengkuyong, atau gimana ya, bareng-bareng gotong royong, untuk memberdayakan desa, itu kita bikin, namanya gerakan desa berdaya, di samping itu juga kita menelurkan lagi, forum desa berdaya ya, agar lebih, ini, kita punya forum desa berdaya itu, mulai dari nasional, sampai ke tingkat kabupaten, karena kita sendiri, untuk relawan inspirasi, jadi gini, kalau di desa berdaya itu, kepanjangan tangan kita, itu kita punya namanya, relawan inspirasi ya, kenapa kita sebut relawan inspirasi, ya, relawan itu ya, orang yang dengan penuh kesadarannya sendiri ya, untuk ingin merubah masyarakat, terus kenapa inspirasi ya, harapannya, dia sebagai inspirator gitu, sebagai agen perubahan di situ, nah, kita itu, kalau desa berdaya sendiri, kita itu ada, dari Aceh sampai Papua ya, sampai tanggal, apa, pekan kelima September kemarin, atau tanggal 30 September itu, saya lihat, di data itu, sudah 1686 desa, yang kita berdayakan ya, mulai dari, apa, Sabang sampai, Papua gitu, nah, forum-forum desa berdaya ini, biar tidak terlalu formal, ini, lebih banyak untuk nanti, fungsinya adalah, mengajak pentahilik ya, kolaborasi pentahilik di masing-masing daerah gitu, untuk, sama-sama memberdayakan desa, gitu, berarti, forum itu tuh isinya juga, bermacam-macam gitu ya Pak ya, ya, tapi memang tetap, forum itu, leading sectornya, atau person-nya, person in charge-nya itu, ya relawan inspirasi kita, ya, gitu, berarti ada seribu, berapa tadi, 1686 desa, berarti itu juga ada, 1686 relawan inspirasi juga, relawan inspirasi, atau fasilitator, ya gitu lah, relawan inspirasi kita, kalau fasilitator, hanya memfasilitasi ya, ini relawan inspirasi ini, bener-bener nyelup gitu loh, kalau masyarakat itu bener-bener nyelup, imersif gitu, jadi, bagian dari masyarakat juga, berarti relawan inspirasi itu, dari desa itu sendiri, atau gimana Pak? Mayoritas, pemuda ataupun, ya, dari desa, dari desa tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan, ada beberapa ya, yang itu memang dari luar, dari luar, atau tetangga sebelah gitu, kan, kalau sebutannya, relawan inspirasi ya Pak, itu berarti, mereka suka rela, atau juga bisa jadi, pekerjaan mereka juga gitu Pak, sebenarnya fungsinya kan, nanti, di pemberdayaan ya, relawan inspirasi itu, istilah bagi kami, kalau di desa, mana ya, di Jabar kan juga ada, desa juara, atau apa ya, itu menyebutnya, patriot desa, nah ini kita menyebutnya, relawan inspirasi, karena kita sendiri juga, ini ya, ingin menggugah, dari pemuda tersebut, pemuda di desa tersebut, yang sifatnya, ya kita, tidak bisa, secara sumber daya, terutama, sumber daya keuangan, kita, memberikan nilai, ke mereka itu, secara profesional, gimana ya, akhirnya, ya lebih banyak, kejawa relawannya, begitu, relawannya, yang nanti, menjadi inspirasi, untuk desa tersebut, kalau mau, untuk jadi relawan inspirasi, itu ada, tahap-tahapannya, untuk jadi relawan inspirasi, atau gimana Pak? Kalau, tahapannya ada sih, sebenarnya ada dua jalur ya, yang pertama itu, gini, ketika kami, Desa Berdaya Foundation, itu menemukan ya, dalam perjalanan itu, menemukan seorang pemuda, yang memang, punya kriteria-kriteria, atau jiwa-jiwa, yang istilahnya, servisi dengan, dengan kami, gitu ya, pemberdayaan, terkait pemberdayaan desa, itu bisa, kita dekati, untuk kita hire, untuk kita, ini, ajak gitu, terus akhirnya, kita, yaudah, gabung ke kami, jadi, relawan inspirasi, termasuk nanti, menyesuaikan beberapa, ini ya, tidak hanya semangat aja ya, ataupun, apa, kompetensi dia, tapi, ada beberapa, regulasi, yang harus disesuaikan juga, nah, itu jalur yang pertama, gitu, ketika kita menemukan, dalam perjalanan, pemperdayaan ini, menemukan pemuda-pemuda, yang, apa, menginspirasi, akhirnya, kita bisa, ajak gabung, atau jalur yang kedua, memang, sengaja, ketika kita ada, target untuk menambah, desa berdaya, titik ya, maksudnya, titik desa berdaya, ya, otomatis, kita mencari, gitu, mencari, pemuda di desa tersebut, siapa yang, sesuai dengan kriteria kita, dan, memang, apa ya, punya jiwa kerelawanan tadi, untuk merubah desanya, sebelumnya, ke arah yang lebih baik, gitu sih, ada dua jalur tadi ya, kita menemukan, oh, jodoh, gitu, gabung, gitu, ada juga kita, memang, sengaja mencari, karena memang, ada target kita, ingin, menambah kebaikan ini, dan, juga, kembangkan lagi, gitu ya, Pak, lebih banyak, mungkin, terus, kan tadi, sebagai fasilitator, ya, Pak, nah, tugas-tugasnya, itu apa, ya, relawan inspirasi ini, kalau tugasnya itu, malah, lebih berat, daripada, saya sendiri ya, kalau saya, banyak, di Bandung ya, hanya, lebih banyak, ke mikir, gitu ya, development, dan sebagainya, ngelingkang, kalau relawan inspirasi ini, tugas utamanya, sebenarnya, yang pertama, itu kan, program kita, dari program pemberdayaan tadi, ada program awalan, yang harus, paling dasar, yaitu, capacity building, kapasiti building, kapasiti building, jadi ini, PR-nya adalah, bener-bener, merubah, apa, merubah mindset dulu, merubah mindsetnya masyarakat, baru nanti, pemberdayaan peradaan, yang saya sebutkan tadi, ya, ada ekonomi pendidikan, sebagainya, itu baru masuk, gitu, nah, tugas yang pertama, itu adalah, itu, yang pertama, social mapping, dimulai dari social mapping, ya, ini tahap, kalau di manajemen itu, ada planning, organizing, akurating, sama controlling, plus nanti ada reporting, sama communication, gitu, kan, nah, ini tahapan pertama, relevan inspirasi adalah, ya, dimulai dari social mapping, ya, jadi, need assessment, permasalahan di desanya, itu apa, termasuk, QPE-nya, nanti sebenarnya, kan juga, QPE, untuk relevan inspirasi, kan, simple sebenarnya, menyelesaikan masalah, di desanya, dengan, potensi yang ada di situ, gitu, nah, kita kan cuma trigger, sebenarnya, trigger-trigger aja, disambing itu, relevan inspirasi, setelah social mapping, ya, sebagai, nanti, social mapping, kan, banyak, gitu, ya, banyak, apa, di dalamnya, ya, salah satunya, juga, memetakan, stakeholder ya, ataupun tokoh, yang situ ya, nanti, mana yang punya, power, dan interest, terkait, apa ya, program-program kita, nah, mana yang harus dirampul, mana yang harus dikomunikasikan, mana yang pro, mana yang kontra, gimana nanti, pendekatannya itu, ada, lembaga-lembaga mana, yang bisa, dioptimalkan, gitu ya, nanti, sampai, ke peta konfigurasi, dan sebagainya, sama, ujung-ujungnya adalah, apa ya, permasalahan di situ, yang harus disesuaikan, dengan, apa, potensi yang ada di situ, di samping itu, ya, memang, nanti dia tetap, harus, relaran inspirasi ini, nggak bisa sendiri, mereka harus, merangkul, atau meng-hire, kalau kita, namain, kader penggerak, kader penggerak, jadi, tokoh lokal, yang, nanti, bisa benar-benar, menggerakkan, masyarakat situ, gitu, kalau relaran inspirasi, kan, kebanyakan muda, ya, pemuda, yang tetap, tetap butuh, kader penggerak, tadi, bisa ibu-ibu, bisa bapak, bisa kiai, bisa, dan sebagainya, sesuai, kader penggerak, ini, salah satu kunci, atau, nama lain, kader penggerak, ini, ada yang menamakan, lokal hero, ada yang menamakan, lokal champion, ya, nah, ini, ini beda dengan relaran inspirasi, kalau relaran inspirasi, memang kepanjangan tangan kita, ya, tapi, kalau kader penggerak, lokal hero, ataupun, lokal champion, itu, orang-orang yang, relawannya relawan, itu, relawannya relawan, jadi, ada lagi, yang bener-bener dari masyarakat, kan, ada relaran kita, yang memang dari luar, dari luar, nah, jadi, kalau, kader penggerak, ini, memang benar-benar dari situ, dan mereka bergerak, itu, ya, memang, lebih, lebih menjiwai juga, gitu, karena memang warga, warga situ asli, termasuk objek, ataupun, stakeholder, yang jadi sasaran kita, sebenarnya, itu, tadi, social mapping, ya, baru, baru social mapping, itu di perencanaan, gitu, setelah, terus baseline data, gitu, ya, nanti baseline data, yang akan, kita jadikan delta, untuk, apa sih, outputnya, ya, yang kedua, implementing, atau, apa, organisasi dulu, ya, organisasi, ya, siapa-apa yang dilebatkan, terus, nanti, apa, merencanakan, dan sebagainya, setelah itu, ya, implementasi, terkait program-program, yang bisa menyelesaikan, permasalahan yang di situ, terus, termasuk kontrolnya, gitu, berarti programnya, itu disesuaikan, dengan hasil social mapping, nya, ya, meskipun, kami, merancangnya, macam-macam, ada program, tadi ya, pemberdayaan, ekonomi, yang isinya juga banyak, di dalamnya, dan sebagainya, itu tetap, nanti, disesuaikan, dengan, permasalahan di situ, dan, kearifan lokal, yang ada di desa tersebut, berarti, program itu, gak semua program, bisa masuk ke desa, jadi, sesuaikan dengan, apa yang dibutuhkan, di desa itu, benar, kalau perlu, tentang pendidikan, berarti, pendidikan lah, yang masuk di situ, gitu ya, sesuai dengan, permasalahan yang, akan diselesaikan di situ, karena ya, kembali lagi, sumber daya kita, juga terbatas ya, terbatas dan berbatas, gitu, berbatas, gitu, kalau secara durasi, sih, desa berdaya itu, kita berdayakan, maksimal, 5 tahun, jadi, kita menggunakan, dua istilah, graduasi sama terminasi, gitu, jadi, kalau graduasi itu, ibaratnya gini, QPE-QPE-nya itu, tuntas, yang menjadi QPE-QPE, atau permasalahan, yang ada di situ itu, tuntas, dituntaskan, sama rela administrasi, dalam batas waktu, 5 tahun, misalkan, 3 tahun, graduasi, sangat mungkin, nanti, rela administrasi, bisa pindah ke desa sebelah, untuk menduplikasinya, gitu, nah, ada, yang terminasi, kalau yang terminasi itu, selama 5 tahun, QPE-nya belum tercapai, ya, mau nggak mau, kita sudahi, gitu, kita, kita evaluasi, mungkin, ada yang salah, dengan relawan inspirasi kita, ada yang salah, dengan objek-objek, ataupun, ini ya, penerima manfaat kita, ada yang salah, dengan mungkin, sistem kita, gitu, pola, atau skema pemberdayaan kita, gitu, tapi, untuk memberikan kesempatan, kepada desa yang lain, makanya, cukup 5 tahun, gitu, itu, kita terminasi, ibaratnya, kalau mahasiswa itu, ada yang di wisuda, ada yang karena DO, gitu, kalau mahasiswa itu, 7 tahun, kalau nggak lulus-lulus, ya harus DO, gitu, nanti patasnya itu, 5 tahun, 5 tahun, biar merata juga, nanti mungkin, di desa yang lain, ada nggak, Pak, cerita inspiratif, gitu, dari relawan inspirasi, yang pernah, Bapak, tahu itu, mungkin, bisa di sharekan juga, saya sarankan nanti, ini ya, podcast lah, dengan relawan inspirasi, tapi, bolehlah, saya ceritakan, kita ada, 1686, relawan inspirasi, ceritanya itu, saya mau ceritanya, gimana ya, oke lah, salah satunya, di Kepulauan Mentawai, kalau dari Padang, itu harus nyebrang, gitu ya, dulu pernah ada gempa juga, di sana, tsunami gempa, nah, repotnya gini, relawan inspirasi itu, di sana memang, secara mungkin, mohon maaf ya, secara peradaban, mungkin beda dengan, Jawa, terutama Bandung, gitu ya, dimana akses, akses, fasilitas infrastruktur itu, kalau di sini, komplit gitu ya, kalau di Jawa, atau di, terutama di Bandung, kalau di sana, mereka, medannya itu, ber, ini ya, belum asfal, terus, kalau, ke desa ini ya, di desanya itu, harus pakai motor, trail gitu ya, dan sebagainya, gitu, terus ketika, ini, kan kita harus jaga komunikasi ini, antara relawan inspirasi, yang bertugas di, desa, sama dengan kami yang di pusat, gitu ya, tetap harus memprogress, nah, itu, mereka harus, berjalan, atau, menempuh perjalanan, sekian kilometer, untuk mencari, spot sinyal, gitu, untuk mengirimkan, bahkan untuk sebulan sekali, dia harus nyebrang ke Padang ya, ke kantor representatif kita, yang di Padang, untuk, melakukan secara komprehensi, perkembangan-perkembangan, itu bagian dari monetari kami, dari pusat, gitu, seperti itu, itu, salah satu, ketika, cerita, relawan inspirasi, ini ya, terkait, biografisnya ya, di pulau, salah satu pulau terluar, ya, ada yang di, sana itu, yang berbatasan dengan Filipina, juga ada itu, di Kepulauan Sangihe, kalau di Kepulauan Sangihe, itu, sayur mahal sekali, nggak di sana itu, karena apa, tanahnya itu, nggak bisa, susah ya, atau nggak subur lah, salah satu media, yang paling bagus itu, pakai hidropenik, gitu, nah, dikembangan itu, ya, tapi di sana punya potensi, cengkeh, nah, makanya di binaan kita, yang di sana, itu mengembangkan minyak ciri, minyak dari cengkeh, itu, yang nanti di, juga ke Manado, ke Manado, terus, ya itu, salah satu BUMTN, tapi, harus nunggu, minyak ciri ini, biar banyak dulu, baru nanti, ada prosesnya panjang ya, untuk apa ya, untuk bisa dipasangkan, juga murah juga, karena harus pakai kapal kan, ke, diolah lagi ke Manado, itu sih, kalau cerita, dari rewan, punya khas masing-masing, paint pool, ataupun, ini ya, itu masing-masing, gitu, gimana caranya, masuknya, ada yang ditolak, ada yang, eh, biasa lah, gitu, ada yang dicuekin, sama, sama masyarakat, karena mungkin, belum klop, gitu ya, kalau yang tentang, apa, gerakan desa berdaya, gitu, itu juga berarti, ke seluruh Indonesia, apa ya, sama, gerakan desa berdaya, ini, yang saya sampaikan, di awal ya, kita ingin banyak merangkul, banyak pihak ya, untuk, eh, bersama-sama, memberdayakan desa, gitu ya, eh, desa ini kan, di data itu, 70-an rupiah, sedangkan kita masih seribu, gitu, meskipun di, pemerintah sendiri, ada kementerian khusus, ya, di Kementerian punya, tetap, eh, pemerintah tetap, masih butuh, ya, peran-peran, NGO, government organization, untuk sama-sama, eh, lebih optimal lagi, karena kalau kita lihat, di desa ya, di desa itu, sumber, sumber, atau sumber dayanya ya, bisa dari PAD ya, pendapatan asli daerah, terus, eh, dana desa, ADD, terus, eh, yang dari, tingkat kabupaten ini juga ada kan, dana desa terus, nanti ada dari retribusi, atau pajak, dan sebagainya ya, salah satunya, yang terakhir itu adalah dari pihak ketiga, bisa dari NGO, seperti kami, ataupun bisa dari CSA, dan, sember daya lainnya, yang bisa dioptimalkan dari desa tersebut, nah, kita bagian dari situ, nah, gerakan desa berdaya itu juga, dalam rangka itu, di samping itu juga, biar gimana sih, punya peran masing-masing, dan tidak temang tindih, nah, gitu, makanya kita, mengajak banyak, banyak pihak ya, untuk, ikut di gerakan desa berdaya ini, memang, ini, gerakan ini muncul juga belum lama, makanya, terus akan kita sondingkan, sambil mencari formula, yang pas itu gimana, gitu, muncul di podcast ini, nanti jadi salah satu, apa, promosi gerakan desa berdaya juga ya, kalau namanya instansi, terus organisasi, itu biasanya kan, ada kolaborasi-kolaborasi, gitu Pak, nah, desa berdaya ini, kolaborasi dengan, apa aja nih Pak? kita kembali ke, ini ya, biasa kita dengeri, itu kolaborasi pentahelib, pentahelib, jadi yang pertama, itu ABCGM ya, dari akademisi ya, akademisi kita, sudah mulai nih, dengan, kalau di Bandung itu dengan, telekom ya, Universitas Telkom, salah satu bentuknya, itu, apa, pengabdian masyarakat, dari, dosen-dosen, telekom itu, kolaborasi dengan desa berdaya, terus, mahasiswa-mahasiswanya, ada yang magang, di desa berdaya, dan sebagainya ya, termasuk, STKS gitu, STKS, bagian dari, salah satunya, atau, KSOS ya, termasuk, tadi lewat, satunya forum desa berdaya ya, yang kita inisiasi juga, itu, melibatkan, pentahelib, daerahnya masing-masing gitu, misalkan kayak di, Purworejo, atau, saya lupa ya, itu melibatkan, Universitas Muhammadiyah, di daerah tersebut, nah gitu, kita nangkul, terus, A ya, akademisi, B, dengan bisnis ya, dengan bisnis, kita melibatkan, banyak ini, apa, komunitas-komunitas bisnis ya, komunitas bisnis, macam TDA, komunitas tangan di atas, dengan Kadin, terus, Genpro ya, Genpro dan sebagainya, Hitme, nah, kita rangkul semua gitu, itu dari bisnis ya, terus, A, B, C, C dari komunitas, banyak juga komunitas, jadi komunitas, yang kita ajak itu, hampir mirip-mirip, ada desa sukses, yang di inisiasi sama salah satu ini ya, tokoh masyarakat di, Sumedang ya, mereka, apa, beliau bergerak di, menamakan, desa sukses, ya, daripada jalan sendiri-sendiri, ya, kita kolaborasi, gitu, keunggulan di desa sukses, apa sih, gitu, oh, ternyata, di training, sama, jaringannya, di lokal, di Sumedang gitu ya, nah, kita, ada sisi lain, yang punya keunggulan, akhirnya kita kolaborasi, antara desa sukses, dengan desa berdaya, bisa jadi nanti dengan, desa berdaya dengan, olah karsal, gitu, ya, kita, ini, merangkul banyak pihak, A, B, C, G, government ya, kalau government itu, dengan, kemendes, dengan kemendes, nah, memang masih perlu, follow up ya, terutama, tahun kemarin ya, itu, dengan Pak Eko, ya, waktu, Menterinya, Pak Eko, Sanjoto, Sanjoto ya, eh, Pak Eko, Pak Eko Praso, juga, nah, sekarang kan, ganti, ganti, ini lah, top leader-nya ganti, nah, agak, agak ngambang lagi, gitu, tapi, kalau, dengan Pemprov, NTB, kita itu sudah, kolaborasi, dan, memberdayakan, 50 desa, wah, nah, itu, kerjasama strategik, ya, antara Pemprov, yang, mempercayakan, mengamanahkan, pemberdayaan di desanya, D50 desa, 25 di, Pulau Sumbawa, 25 di, Pulau Lombok, nah, itu, gini, kolaborasinya, apa, sumber dananya, dari, Pemprov, Pemprov, NTB, nah, sedangkan, SDM-nya, relevan inspirasinya, sama program-programnya, dari, kami, desa berdaya, nah, itu, dari government, ABC, GM, dari media juga, kita, dengan Republika, dan media-media lokal lainnya. Oke, sekarang begini, pertanyaan terakhir ya, Pak ya, kan, kalau, desa berdaya itu, berarti, kaitannya dengan pemberdayaan, dengan, pengembangan masyarakat, gitu ya, Pak, ada gak sih, Pak, pesan, buat, teman-teman, yang lagi berkecimpung, di dunia pemberdayaan, atau yang tertarik, nih, di dunia pemberdayaan, gitu? Pesannya, simpel aja ya, terutama, buat, anak muda, ya, buat anak muda, yang, eh, tertarik, atau ingin, berkecimpung, di, pemberdayaan, dunia pemberdayaan, ya, terutama, pemberdayaan desa, ya, mari, ya, kita sama-sama, gitu ya, kita sama-sama, kita ber, bareng-bareng, kita bergandengan tangan, eh, kita kolaborasi, kita kolaborasi, eh, kita berdayakan desa kita, ya, rata-rata juga, eh, para pemuda itu, dari desa ya, kuliah mungkin di kota, tapi, harus ada track sih, ada ketertarikan juga, untuk balik ke desanya, membangun desanya, nah, karena apa, desa ini banyak potensinya, desa itu, eh, banyak, apa ya, eh, yang bisa menyelesaikan, gitu, menyelesaikan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, ya, eh, dan, eh, kota sendiri, kata Pak Jokowi, ya, kata Pak Presiden itu, nanti banyak disokong, gitu ya, disokong sama, eh, eh, kekuatan di desa, gitu, karena apa, karena, pesan saya yang terakhir adalah, karena desa itu, layak untuk diperjuangkan, dan desa itu layak untuk, eh, diperdayakan, gitu aja, jadi, teman-teman, jangan, 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 apa, harus berani, gitu ya Pak ya, harus berani, buat bisa, memberdayakan desa, karena desa itu, layak untuk, diperjuangkan, dan layak diperdayakan, diperdayakan, gitu, tidak hanya berani sih, tapi memang, peduli, peduli, dan juga berani, buat, merubah, gitu, yaudah Pak, terima kasih, kepada Pak Cecep, udah mau, hadir di, olah Karsa Lab ini, di acara olah top, siapa ya, semoga, sehat selalu, dan, semangat buat, gerakan desa berdaya, iya, oke, I'm Dara, see you in the next episode, bye-bye, 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 Terima kasih.